Intro Berlokasi di kawasan desa Cisan Tanah, Kecamatan Cikukur, Kabupaten Kundingan, Jawa Barat, sebanyak 310 santri dari Forum Santri Jawa Barat ini berbondong-bondong mengikuti kemah kebangsaan sebagai wujud penguatan nilai-nilai moral kebangsaan pada generasi muda. Kegiatan ini memiliki misi penting dalam peningkatan moderasi beragama. Upaya moderasi beragama ini semakin dilestarikan dalam kemah kebangsaan oleh Forum Santri Jawa Barat. Kepala Badan Kesebangpol Kabupaten Kundingan mengatakan, pihaknya ingin meningkatkan dan menguatkan moderasi beragama yang signifikan dapat terbentuk. Mengingat hal ini juga mendatori program RPJM yang harus diterapkan pada semua aspek kehidupan. Apa yang digagas oleh Forum Santri Jawa Barat, khususnya dari Santri Marulahisi ini, tentunya kegiatan ini sangat erat dengan wawasan kebangsaan. Jadi ini harus ditanamkan mulai dini, dari keluarga, warga, dan tetangga seperti itu. Dan tentunya ini gagasan sangat tepat sekali bahwa momentum ini dilakukan di Kabupaten Kundingan, khususnya di Kecamatan Cikugur. Dan ini mencirikan bahwa Cikugur ini sudah mencirikan NKRI. Karena di situ beragam agama, budaya, dan segala macam itu ada di situ. Alhamdulillah, pondok kami mengikuti kegiatan kemah kebangsaan dalam rangka menguatkan moderasi beragama, merasa sangat senang dan sangat bahagia, karena kegiatan ini dapat membekali kami semua, terutama dalam mempraktekan kehidupan di tengah-tengah keberagaman. Dan sebagaimana diketahui di lingkungan kami di Kecamatan Cikugur, ini merupakan lingkungan yang multi-agama, multi-budaya. Sehingga setelah kegiatan ini, diharapkan kami semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang moderat, yang bisa mengamalkan Islam sebagaimana mestinya, yaitu moderat, serta bisa saling bantu, membantu, saling bantu, dan saling bahu-membahu dengan sesama masyarakat lainnya, walaupun berbeda agama, berbeda budaya, dan lain sebagainya. Peserta kemah kebangsaan ini berasal dari Perwakilan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Universitas Kuningan, Uswagati Cirebon, Pompes Darul Mukhlisin, Pondok Tahpit Quran Salsabila, dan lain-lain. Diharapkan, kemah kebangsaan ini menjadi implementasi penguatan nilai-nilai moralitas dan memperkuat kerukunan antarumat beragama. Dari Kuningan, Jawa Barat, Bobi Roska, melaporkan. Terima kasih.